Kisah pilu dialami oleh seorang kakek penjual Cilor. Pria yang bernama Mbah Suhatno itu sehari-hari berjualan Cilor. Diketahui, ia berasal Dai Jawa Tengah yang kini merantau ke Mojokerto. Alasan merantaunya pun demi menghidupi keluarganya di kampung. Sehari-hari ia berjualan Cilor yang diambil dari bosnya. Namun, nasib memilukan Tengah menimpa pria 71 tahun tersebut. Setelah salat jumpat gerobak pikulan milik Mbah Suhatno terbakar. Bahkan, seluruh dagangan milik Mbah Suhatno itu habis terbakar. Kisahnya viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Gerak Menebar Kebaikan, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Penghasilan Mbah Suhatno dari berjualan Cilor pun tidak seberapa. Bahkan, kini ia pun ikut tinggal bersama bos dagangannya tersebut. Dalam video tersebut terlihat pikulan milik Mbah Suhatno habis terbakar yang ada di pinggir jalan. Mbah Suhatno pun terus memandangi pikulan miliknya dan tampak mencari sesuatu. Pria yang mengenakan topi dan membawa tas itu terlihat lemas saat duduk di trotoar. Terlihat pikulan dagangannya itu basah di guyur air, penampakannya pun sudah nampak sebagian menghitam. Warga sekitar pun tampak berada melihat kondisi pikulan milik penjual Cilor tersebut.